SM Store, amanah dalam muamalah Udah ditulis? Makan, oh belajar bahasa Arab Saya sarankan mbak-mbak Adik-adik, mahasiswa Mbak-mbakku, mahasiswa dan emak-emakku Untuk belajar bahasa Arab Ngaji ini itu penting Tapi harus dibarengi bahasa Arab Membuat Buat komunitas nanti tak carikan guru bahasa Arab Apa saya sendiri yang ngajarkan? Enggak, yang lain Kita punya banyak di Seti Ali Punya banyak Ustadz Juga punya mahasiswa senior Mahasiswa senior kan bisa ngajar bahasa Arab Jadi kenapa buat komunitas? Kalau sudah kumpul 10 orang atau berapa Nanti kita bantu untuk mencarikan tenaga pengajarnya Penting ya belajar-lejar Eh, ditulis Atau tunggu terjemahnya ya Tauhid asma dan sifat adalah Ifbatu ma asbatahullah Linafsihi fi kitabihi min asmaihi wa sifatihi Tauhid asma dan sifat adalah Menetapkan Apa yang Allah tetapkan Untuk dirinya sendiri Melalui Al-Quran Berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya Perlu diulangi Tauhid asma dan sifat adalah Wa isbatu ma asbatahullahu linafsihi Fi kitabihi min asmaihi wa sifatihi Menetapkan Apa yang Allah tetapkan Untuk dirinya sendiri Di dalam Al-Quran Berupa Nama dan Sifat-sifatnya Sudah? Wa isbatu ma asbatahulahu rasuluhu Sallallahu alaihi wa sallam Fi sunnatihi Min asma'in wa sifatin Dan menetapkan Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Untuk Allah Dalam Sunnah atau hadisnya Berupa nama Allah Dan sifat Allah Saya ulangi Dan menetapkan Apa yang ditetapkan Rasulullah Untuk Allah Melalui hadisnya Berupa Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Sudah ditulis? Min ghairi tahrifin Tanpa Menyelewengkan Maknanya Dalam gurung Takwil Tanpa Menyelewengkan Maknanya Dalam gurung Takwil Walah taktil Tanpa Menghilangkannya Atau Tanpa Meniadakannya Tanpa Menolaknya Yang nomor tiga Min ghairi takhifin Tanpa Membagaimanakannya Yang nomor empat Walah tamsilin Tanpa Menyerupakannya Sudah ditulis? Saya ulangi lagi Dari awal Tauhid asma' dan sifat adalah Menetapkan Apa yang Allah Tetapkan Untuk dirinya sendiri Dan menetapkan Apa yang Rasulullah Tetapkan Untuk Allah Kalau Allah Melalui Al-Quran Kalau Nabi melalui Hadis Berupa Nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Allah Tanpa Menyelewengkan Maknanya Dalam gurung Apa? Takwil Tanpa Menolaknya Tanpa Membagaimanakannya Tanpa Menyerupakannya Berarti ada berapa? Pertama Tanpa Tahrif Kasih Kasih tanda kurung Tahrif Tahrif adalah Menyelewengkan Maknanya Atau takwil Nomor dua Taktil Taktil itu Menolak Atau Meniadakannya Nomor tiga Takyif Membagaimanakannya Terus Nomor empat Tamsil Tanpa Mempermisalkannya Tanpa Menyerupakannya Dengan makhluk